Hai, co-friends, untuk mengejarkan soal kali ini, kita akan menghitung perkalian matriks A. Matriks A-nya itu adalah matriks 2, min 3, 5, min 1, 0, 7, dikalikan matriks C, yaitu min 6, 3, 2, 0, min 5, 8. Nah, untuk mengalihkan perkalian matriks ini, perhatikan, matriks yang kiri itu ukurannya, barisnya 2, kolomnya 3, berarti 2x3. Sedangkan matriks yang kanan ukurannya 3x2. Syarat perkalian matriks ini dapat terjadi ketika jumlah kolom pada matriks kiri sama dengan jumlah baris pada matriks yang kanan. Sedangkan hasil matriks yang kanan diperoleh, kita ambil ujung-ujungnya nih. Jadi, ukuran matriks yang kanan diperoleh adalah 2x2. Nah, kita buat dulu di sini, matriks ukuran 2x2. Nah, pada baris 1, kolom 1, untuk menghitungnya, kita ambil baris 1 pada matriks kiri, kita ambil kolom 1 pada matriks kanan. Selanjutnya, kita kalikan setiap kremennya. 2x-6, min 3x2, 5x-5. Setelah itu, kita jumlahkan. Jadi, 2x-6, min 12, ditambah min 3x2, min 6, ditambah 5x-5, min 25. Selanjutnya, untuk baris 1, kolom kedua, kita ambil baris 1 dari matriks kiri, kita ambil kolom kedua dari matriks kanan. Kita punya 2x3, 6, ditambah min 3x0, 0, ditambah 5x8, 40. Dan seterusnya, nah kan untuk baris 2, kolom 1, min 1 kali min 6, 6, tambah 0 kali 2, 0, tambah 7 kali min 5, min 35. Untuk baris 2, kolom 2, min 1 kali 3, min 3, tambah 0 kali 0, 0, tambah 7 kali 8, 56. Kalau kita hitung, kita dapatkan matriks minus, minus 12 dikurang 6 dikurang 25, kita dapatkan minus 43. Lalu, 46, lalu min 29, dan 53. Jadi, jawabannya adalah matriks yang ini. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.